Halo, selamat pagi, dengan Patrisius Jiwondono di sini. Mari kita lanjutkan pembelajaran masa Inggris. Kali ini topiknya adalah bagaimana menyatakan kegiatan yang akan dilakukan atau peristiwa yang akan dilakukan di masa depan dengan menggunakan future tense. Nah, Anda mungkin sekarang sudah tahu bahwa future itu artinya adalah masa depan, masa yang akan datang. Kita akan menggunakan future tense untuk menyatakan atau menceritakan kegiatan yang akan kita lakukan di masa depan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita simak videonya. Tada! Here comes our topic, yaitu menyatakan kegiatan masa depan dengan future tense. Anda mungkin sudah mengenal konsep tenses dalam bahasa Inggris. Tenses pada dasarnya adalah kata kerja yang berubah-ubah seiring dengan waktunya. Ada tiga bentuk, tiga tenses, masa lampau, past tense, masa kini, present tense, dan masa depan, future tense. Nah, sekarang akan kita belajar bagaimana kita menggunakan future tense untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, seperti biasa, warian saya akan langsung pada pola yang sederhana, kemudian pada pengucapannya, pada contoh-contoh kalimat yang bisa langsung Anda praktekkan untuk kehidupan Anda atau kegiatan Anda sehari-hari. Oke, mari kita simak fungsinya. Yang pertama, fungsinya. Fungsi dari future tense adalah untuk menatakan kegiatan atau keistiwa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu disebut future. Future artinya masa depan. Nah, misalnya ada kalimat seperti ini. Kami akan pergi ke Jepang. Kami akan mengunjungi kuil Giyomizu Dera. Aman kami akan menyebut kami di Bandara Narita. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Tapi ini adalah semua kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Untuk yang seperti ini, kita menggunakan future tense. Oke. Nah, sekali lagi saya tekankan dalam bahasa Inggris ada tiga bentuk kata kerja. Bentuk verbs, kata kerja. Yang pertama adalah V1, kata dasar yang paling kiri ini. Yang kedua adalah V2. Ini untuk bentuk lampau. Untuk past tense. Yang ketiga, kita sebut V3. Artinya bentuk sudah. Nanti dalam pola subjek plus half plus V3. Tapi itu nanti akan kita belajar lebih lanjut. Sekarang untuk future tense, kita menggunakan V1. Jadi V1 adalah kata-kata seperti take, go, sleep, eat, buy, walk, pay, drink. Seperti itu kata-kata dasarnya. Oke. Nah, pola kalimat dalam future tense. Yang pertama adalah sangat sederhana. yaitu subjek atau pelaku plus kata will, yang artinya akan, plus V1. Plus objek kalau ada, kalau ada objeknya. Dan keterangan waktu, kalau memang diperlukan. Jadi perhatikan bahwa objek dan keterangan waktu itu dalam, kalau kurung itu artinya optional. Tidak harus ada. Tapi yang harus ada adalah subjek plus will plus V1. Oke. Nah, contohnya we will go to Japan. We adalah subjek. Will adalah kata will. yang artinya akan go dalam V1 dan to Japan, keterangan, tujuan, keterangan tempat. We will visit Kaido. We subjek will, kata will, visit V1 of Kaido objek. Oke. Our uncle will pick us up. Pick us up artinya menjemput kami di Bandara Narita. Oh, oke nih. Sorry, ini bisa diabehkan ya. Ini sebenarnya harusnya tidak ada di sini. Oke, kita perhatikan yang ini saja. Subjek plus will plus V1. Dan ini adalah contohnya. Nah, pola kalimat yang kedua adalah seperti ini. Subjek plus is atau am atau are plus going to. Nah, sekarang ada kata going to yang pentingnya akan. Plus V1, seperti tadi, V1. Plus objek atau keterangan waktu. Nah, sekarang bedanya ada kata going to. Dan going to ini ada, didahului oleh is atau am atau are. Tergantung pada subjeknya di sini. Nah, apa bedanya dengan yang tadi, dengan yang will? Nah, sederhananya, untuk pola kalimat yang memakai going to ini adalah kegiatan yang sudah direncanakan sejak lama. Sudah dipersiapkan sejak lama. Jadi, kalau kita secara mental sudah mau melakukan suatu kegiatan di masa depan, atau sudah siap-siap, ya, kita sudah melakukan persiapan di sana-sini, kita sudah memperencanakan, ya, sejak lama, maka kita sebaiknya menggunakan pola ini. Subjek plus is atau am atau are plus going to. Oke, nah, misalnya, we are going to fly to Japan. Nah, ini, kenapa pakai going to? Ya, karena pepergian ke Jepang itu sudah direncanakan sejak lama. Sudah mengurus paspor, sudah menabung, sudah beli yen, dan sebagainya. Ya, jadi, ketika kita akan mengatakan kejadian itu, kita harus menggunakan going to. Makanya, menjadi we are going to fly to Japan. Kemudian, we are going to visit Kiyomizudera Temple. Sekali lagi, ini adalah kegiatan yang sudah direncanakan. Wah, nanti sampai di sana, mau mengunjungi kuil Kiyomizudera. Ya, our uncle is going to pick us up at Narita. Nah, untuk future tense, itu keterangan waktunya adalah kata-kata seperti next week, next year, next artinya berikut. Jadi, week, next week adalah minggu berikutnya, minggu depannya. Next year, tahun depannya, tahun berikutnya. Tomorrow, besok. Later, nanti. In a minute, sebentar lagi. Ya, jadi ini adalah kata-kata keterangan waktu yang umumnya digunakan di dalam future tense. Jadi, ada dua pola. Satunya pakai will. Kalau will itu hanya, ya, sekedar tindakan spontan. Oh, saya mau ke sana. Saya mau berbelanja. Tapi kalau is MR plus going to, itu adalah tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi, pelakunya sudah mengalami persiapan untuk melakukan kegiatan itu di masa depan. Nah, mari kita latihkan beberapa kalimat. Saya akan mengungkapkan bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggrisnya. Anda bisa menirukan dalam hati, ya. Atau menirukan dengan ucapan juga boleh, malah lebih bagus, ya. Uni akan bekerja di Taiwan. Bahasa Inggrisnya, Uni is going to work in Taiwan. Saya akan membeli buah-buahan di Klojen. I will buy some fruit at Klojen. Ya, jadi kita gunakan kata pola yang pertama, pola yang kedua tadi dengan kue itu, kemudian pola yang pertama. Ya, kalau Anda tidak terlalu ingat perbedaannya, ya sudah. Pokoknya semuanya pakai wheel saja, ya. Lebih gampangnya semuanya pakai wheel saja, ya. Oke. Kucing itu akan masuk rumah. The cat will enter the house. Lampu akan mati jam 9 malam. The light will go out at 9 p.m. Mereka akan bersenang Zumba. They are going to dance Zumba. Kami akan makan makanan sehat. We are going to eat healthy food. Oke. Gampang ya. Coba kita latihkan sekarang. Saya akan menyajikan bahasa Indonesia-nya. Uni akan bekerja di Taiwan. Bagaimana? Bahasa Inggrisnya. Ya. Uni is going to work in Taiwan. Uni is going to work in Taiwan. Saya akan membeli buah-buahan di Klojen. Ya. I will buy some fruit at Klojen. Kucing itu akan masuk ke rumah. Ya. The cat will enter the house. Lampu akan mati jam 9 malam. The light will go out at 9 p.m. Mereka akan bersenang Zumba. They are going to dance Zumba. Kami akan makan makanan sehat. Ya. We are going to eat healthy food. Oke. Anda bisa ulangi. Ya. Anda mungkin bisa ulangi lagi penyaksian ini. Supaya Anda bisa berlatih. Dan dengan berlatih Anda menjadi lebih fasil dalam mengucapkan future tense. Oke. Nah. Ini adalah sebuah essay yang saya tulis dalam betul future tense. Perhatikan semua kalimatnya menggunakan pola yang tadi saya ajarkan. We are going to a village near the mountain. We are going to exercise everyday. The local people are going to teach us how to grow healthy plants. Marni, one of them, is going to teach us meditation. We are going to keep ourselves healthy and happy. Oke. Anda juga bisa mencoba membuat sebuah essay singkat dengan future tense. Oke. Ya. Sekian dulu. Kiranya bermanfaat. Good luck. Stay safe and stay healthy. Goodbye.